Intro Oke hello semuanya apa kabar temen-temen semua Di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi nih Sisi lain PUBG Mobile di TikTok part 4 Yap Nah kalo biasanya kita nge-highlight yang lucu-lucu Atau yang aneh-aneh buat kita ketawain Di video kali ini gue pengen lebih serius nih Karena hidup tuh gak cuma ketawa-ketawa doang ya Itu juga maksud gue Nah disini kita bakal cari trik-trik aneh Atau trik-trik yang keren yang mungkin bisa kita ikutin ya Well langsung aja Itu apa? Ya itu ayam sabun Sudah dikasih kan? Saya tidak tahu masuk tim e-sport Itu ayam sabun anjir Gimana pabisinya anjir Oke oke Ini kayaknya pake ini ya gengsnya GFX tools yang gak legal itu Yang gak ada di playstore atau di appstore itu ya Yang bener-bener ekstrim banget gitu Bener-bener ngilangin rumput, texture, semuanya hilang gitu Sebenernya menurut gue ini yang bisa ngebikin ke band Kalo misalnya yang di playstore itu Ada chance Cuman Gak sebesar yang ini Ini besar banget chance-nya Sampai grassnya hilang gitu Banyak objek yang hilang ya Jadi keliatan Tembus dong misalnya orang ngepron Atau orang lagi sembunyi dimana gitu Keliatan anjir orang ngepron Gimana gak ada grassnya pak? Gimana gak keliatan? Ini wajib banget di hapalin gengs Bunyi-bunyi kayak gini Karena Kita bakal sering banget gitu nemuin Itu rumah juga kayak gitu bunyinya Gak cuma kayak building kayak gini doang gitu Jadi At least lantai 1, lantai 2 Lantai 2 Apa namanya itu? Teres Gak put banget anjir Tapi nih Bisa jadi Cute type antara mereka berdua Cuman gue tau itu pasti bosan sih Berkali-kali Berjam-jam kayak gitu Mau ngobrolin apa lagi kan Cuman gimana gengs? Ya Sebenernya Gak Gak bisa Melawan fakta juga sih Conqueror itu kan Kalian Minus aja nih Di 10 besar aja nih Minus bisa Bisa 30 Bisa 40 Sekali menangnya cuma dapet 13 Kadang dapet 7 Kurang-kurangnya perlapan ya Wajar sih Orang-orang pada ngelak gitu Gak buat tapi ya Halo teman-teman Buat kalian yang ada aspirasi Atau panggil untuk Kalian yang ada Gua aduh buat asiknya Buat kalian nih cuy Itu adalah pubg map.io Nah ini adalah Buat teman-teman yang Tertarik dengan Kompetitif scene nih Buat rame-rame ini Penting banget nih Yang mau kalian analisa gitu Nah jadi ke sini juga ada Kayak tempat sponsor mobil Dan juga beberapa jalur Dan rotasi Nah jadi ini asik banget Buat kalian Yang sering ikut scream Ataupun turnamen Buat analisa Misalnya kalian kalau mau Nyusun-nyusun strategi Bagus nih lewat sini nih Rame-rame Misalnya kalian discordan Atau gimana gitu ya Karena di sini kelihatan semua tuh Jalur Bisa kalian customize Jalur pesawatnya dari mana gitu Letak-letak kendaraan Vehicle di setiap kota Itu dimana aja gitu Lebih gampang lah gitu Ketimbang Kita harus langsung main gitu ya Kadang gak dapetin zona sesuai Gak dapetin garis pesawat yang sesuai gitu Jadi Lebih customize disana Coba Kalau misalnya kalian suka Pro scene Gimana gak bisa bro Apa masalahnya rumahnya Coba kita liat dulu gengs Kenapa dia Wajar banget gengs DP itu Nyampe pelurunya ke lawan tuh lama Lambat banget tuh pelurunya Baru nyampe ke lawan tuh Nah jadi pas dia nembak Udah miss Pelurunya lambat lagi Lawannya langsung balik Ditembakin balik Mati Coba aja liat Nih Perdisi gue Darah lawannya tinggal 1 bar Atau 2 bar doang Tapi Ya pas Lawannya nembakin Dia kena semua daerah vitalnya Itu ngapain anjir Oh ini yang dilet sama musuh nih Anime view nih Gak ada Pas dilet sama lawan juga gak keliatan bedanya Itu sama kayak jongkoknya langsung berdiri tuh Yang ganti senjata kan keliatannya instan Padahal memang gak By one semua orang pake pc Oke Tapi ya Jujur menurut gue ya Kalo buat di season sekarang ini Pake pc sekalipun Menurut gue HP udah punya gyroscope Dan menurut gue udah sama-sama powerful sih Musuhnya pake komputer anjir Menurut gue ya Oke gitu Soalnya kalo zaman dulu itu kan Orang baru banget tuh Main PUBG pake mobile phones Jadi harus pembiasaan banget kan Kalo ngelawan orang yang pake emulator Dia udah biasa pake mouse juga ya Jauh geng perbedanya Kalo zaman sekarang orang udah terbiasa pada Pake mobile phones semua Ada gyroscope lagi Jadi Mobile phones udah begitu powerful gitu sekarang Udah gak begitu diuntungkan lagi Orang-orang yang menggunakan pc atau Emulator gitu Jadi ya Harusnya ya Pasti yang pake pc pasti jago Cuman mobile phones Bukan berarti Bakalan kalah orang yang pake hape Gitu TPP Eh Eh Dia minum Lotop Geng Gitu Dia minum Mulutop Dia jembur Anjir 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 New New VKND 2.0 Ini PUBG PC apa PUBG Mobile Nih Serius nih Serius nih Nanti pas udah update kotak-kotak Di teasernya bagus Kemarin waktu gue gak bisa tidur Gue eseng-eseng cek Tokopedia Dan ternyata kita bisa beli Tesla Ewan Tokopedia tuh guys Langsung aja Beli Tesla dulu Tokped bentar Ada yang mau Ini tip Bli Tesla dulu bentar nih Abang ini ngomong beli Tesla Kayak beli Emping Light drip ya Oke geng Sini kita lihat nih Di 3 dari kiri ini aja Yang lebihnya tuh kita skip aja Karena ini lebih Kepake buat spray jarak jauh ya Karena Kita pake grip emang Buat spray jarak jauh Buat jarak jauh Gak perlu grip gitu Nah Disini yang gue highlight tuh Di light gripnya nih geng Light grip itu Horizontal Buangan horizontalnya tuh Gak begitu besar Tapi dia tuh sekali aja Kalo kanan-kanan Terus Kalo kiri-kiri Terus Tapi dia gak gini-gini Nah Sedangkan di Vertical dan horizontal Walaupun dia lurus Tapi dia zigzag gini Shakingnya jelek Horizontalnya Nah menurut gue Kalo kalian menggunakan Jiroskop Kalo kita menggunakan Jiroskop Itu lebih mending Dia tuh Gak apa-apa deh Belok ke kanan gitu Pelan-pelan Ketimbang dia yang Shaking kayak gini Horizontalnya Terlalu parah banget Goncangannya Buat spray jarak jauh Menurut gue Lebih enakan yang Kayak di light grip ini Patternnya Kalo kalian ngerti Maksud gue ya Karena gue lagi Gak buka PUBG Mobile Gak begitu mudah gitu Buat jelasinnya Gak bisa dipraktekin gitu Kalian perhatiin aja tuh Tuh Kalian lihat tuh garisnya Garisnya emang Kalo lurus gini Garisnya tuh emang Belok kayak gini dikit Cuman gak Gak ada Shakingnya gak Gak begitu parah Menurut gue Geng Apalin gengs Yang penting nih gengs Apalin gengs Artinya kita Amannya tuh sama Dinokon ketiga Kemper kelima tuh udah Siapa juga Yang nokon Sampai 45 gitu Janteng doang Jambut cewek Jame oleng Jangan boang Juara maka Hai Jagamanya Ai Jauhnya Hai Niat ya Niat Tapi kok bisa Ya udah turun Terbang ke depan Akibat gagal Koneku Framnya Framnya palsu gengs Ini gue kasih tau ya Sebenernya border tuh gak penting Gak penting gengs sama sekali Sebenernya gak penting ya Kalau ada dipake Kalau gak ada sebenernya Ya udah gitu maksudnya Menurut gue gak penting-penting banget ya Menurut gue pribadi ya Bahkan Gue sendiri sering Ngehapusin border conqueror gue Gue kan ti nickname Ngehapus border conqueror gue Dan Gue pernah di unfriend sama siapa ya Kayaknya sama si Entruth tuh Fotonya gue ubah Border conquerornya gak gue pake Di unfriend gue sama dia Ya itu enaknya gitu Orang gak tau jadinya gitu Tapi menurut gue gak penting-penting banget Kalau border conqueror gue itu Gue paling gak suka Perempuan yang temen cowoknya banyak Gue tau juga gak suka banget Dan gue gak suka Perempuan yang punya abang-abangan lah Ade-adean lah Ini tuh bukan adik atau abang anu Tapi abang-ade yang ketemu genik Itu gue gak suka Gue benci banget Menurut gue ya Gue gak suka cewek Ibaratnya tuh agak-agak Gimana ya Gak cocok aja gitu di hati gue ya Walaupun kadang-kadang cewek suka meralasan Oh gak enak Temenang sama cewek Suka baperan Enak kan sama cowok Main lo kurang jauh Tuh Gue Aneh aja sih Maksudnya Kalau ada cowok pemikiran kayak gitu ya Lo tuh Harus banyak-banyak berteman Dan bergaul lah Kalau misalnya lo pacaran Sama satu orang Itu bukan berarti lo punya cewek itu Bukan Lo tuh cuma partneran Sama dia Bukan lo yang punya diri dia Jadi lo gak berhak Sebenernya ngatur-ngatur dia Dia mau Ya hidup-hidup dia gitu Hidup orang lain gitu Mau itu cewek Mau itu cowok Kalau misalnya kalian ngerti maksud gue ya Senyum nih Awasnya lo senyum nih Gak seru Gak seru Gak seru Gak seru Gak seru Dia senyumnya Waduh Pak Lebih cerah dari masa depan kita Senyum dia Yang pertama T-series 158 juta subscriber Yang kedua Kudidi Kudidi PewDiePie PewDiePie Kudidi Pernah gak ready Pernah Pernah gak ready Pernah Putunya dipencet Pau Dipencet Pau Oke geng Gue pikir segitu aja Reaction tipis-tipis kita ya Ternyata emang seru sih Di tiktok ini Banyak sesuatu yang berbeda Kayak mulai dari bug-bug Gaya-gaya orang main disini tuh ya Banyak yang gak gue temuin sih Di youtube sebenernya Terima kasih banyak Udah nonton sampai habis Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax